Intro Hai hai teman teman Welcome to Ryugo Gaming Kembali lagi kita akan melanjutkan Viva 22 TNTM Sergio Ramos AC Milan Episode sebelumnya itu Waduh sayang sekali teman teman ya Aku gak tau kenapa itu kita kayak terkena kutukan Aku juga gak tau kita gagal lagi di final Dan lagi-lagi juga Dari lawan yang sama Beberapa bulan sebelumnya kita kalah Dengan lawan yang sama Gak tau ini Kutukan tur pramusim Atau kutukan final Karena di tur pramusim Kalau ini di luar seris ini Selama aku memainkan Viva 22 Itu aku belum pernah Juara dan hampir selalu Masuk final tapi kalah terus di final Gak tau kenapa Aku juga gak tau apakah ini kutukan tur pramusim Ataukah Kutukan final Karena Ramos juga sudah menjalani 3 kali final dan gagal semuanya Jadi ini masih Jadi tanda tanya besar Tanda tanya besar yang harus dipecahkan oleh Sergio Ramos Oke ya Dan gini Di episode hari ini aku belum tau akan main berapa kali Aku coba lihat dulu ya jadwalnya ya Oke ini bulan Juli Terus Oke sebentar Kita yang pasti akan mengharapin spesial di lag pertama Kalau salah 2 lag atau 1 lag ya 1 lag ya 1 lag aja sih Di round-round awal lah ya Seperti itu ya Nah Cuman aku gak tau untuk Liga apakah aku bisa langsung main Soalnya gini ya Untuk episode hari ini aku masih berkecimpung di bursa transfer Jadi Posisi-posisi yang rencananya bakalan aku ganti itu Pertama center Aku butuh center Seperti yang kalian sudah komen di episode sebelumnya Terus Bay kiri Aku juga berencana ingin mengganti bay kiri Terus sama striker mungkin Pelapisnya CDK ya Jadi Aku berencana mengganti Apa namanya Raul Raul Jimenez Nah kalian kemarin juga ada yang saran Bang Jual Last Zetich Cuman gini temen-temen Kayaknya kok aku lebih cenderung ke Raul Jimenez Dari ke Last Zetich Karena menurutku gini Last Zetich menurutku lebih berpotensi Dibandingkan dengan Raul Jimenez Karena kembali lagi Ya dia kayak gini Memang kayaknya Sementara overall masih itu 74 Tapi Jangan dilihat dari situnya temen-temen Karena dilihat dari Umurnya Kita liat Raul Jimenez Itu Overall 80 Skill seperti ini Itu tapi dengan umur 33 tahun Jadi dia sudah dipastikan Nggak bisa berkembang Bahkan cenderung turun Dari 81 ke 80 Jadi ini bakalan turun-turun terus Jadi kayak Udah nggak bisa berkembang Jadi kayak aku agak Lebih cenderung ke Last Zetich Karena Last Zetich itu Dia masih umur 20 Dia bakalan naik terus Ini bakalan terus Prospek Dan kalau dilihat Sebenarnya dia bagus Dari finishnya 82 Cuma Memang dia Tipikalnya itu Tipikal Apa namanya itu Target Man Jadi kita lihat tingginya itu 6,4 Raul Jimenez Bakal lebih tinggi Last Zetich Kita tahu Raul Jimenez itu Tipikal striker tinggi kan Target Man Strikernya tinggi Yang Untuk heading-heading Nah Itu tingginya cuma 6 6 feet 2 inch Kayaknya gitu ya 6 feet 2 inch Sedangkan Last Zetich Malah justru 6 feet 4 inch Lebih tinggi Malahan Jadi Jadi memang mungkin Ini masalah Masalah Penggunaannya Jadi kayak dia Nggak bisa terlalu Melakukan speed Speednya Emang lebih kencang Raul Jimenez Sementara ini Nah dia Emang tipikal tinggi Jadi dia kayak Otomatis kayak Dribbling Nggak terlalu bagus Pastinya Karena dia Beda lah Istilahnya dia tipikalnya Beda gitu Nah Jadi seperti itu Tapi dia Ternyata jadinya Lumayan bagus Jadinya akurasi 81 Finishing 82 Jadi menurutku Oke nih Bagus Cuma kembali lagi Kita harus sabar Karena dia pemain muda Seperti itu ya Oke Nah Udah Nah sekarang Oh iya Tentang piala Eropanya Itu aku agak bingung Tengah Nggak tau sih ya Kemarin Ada yang bilang Mungkin masih kualifikasi Tapi harusnya Kualifikasi Nggak tau juga Soalnya sudah bulan Agustus Kan 2024 Kan Nggak tau juga sih Lihat disini Kayaknya juga Nggak bisa sih Lihat dimana Coba Aku bingung juga Teman-teman Ah Ini European Championship Coba aku lihat ya Nah Betul Berarti Kemarin tuh mereka Jedah Kompetisi Karena mengikuti Euro Ajang Euro Ini dia Kita lihat ya Dari group stage-nya Ini yang lolos Waduh Peringkat 3 terbaiknya Aku nggak tau Siapa ini Yang pasti Sweden Spanyol Portugal Jerman Sama lihat ya Ini 3 Rusia Terus Ini Italy Perancis Wow Ini Loh Ini ulangan Ulangan Grup Piala Eropa Tahun Sebentar Tahun-tahun Tahun berapa ya Aduh Aku agak lupa Tahun-tahun Berapa ya Waktu itu Grupnya kayak gini Persis Italy Perancis Romania Sama Belanda Dan yang lolos Waktu itu Kalau nggak salah ya Yang pasti Belanda Kalau nggak salah Wih Ini grup ketat Waktu itu Betul Waktu itu kayak gitu Tahun berapa ya Waktu itu masih ada Adrian Mutu Pokoknya Di Rumania Aku lihat tuh Rumania bagus Waktu itu Rumania Kalau misalnya Tiga kali imbang Dari Rumania Tapi nggak lolos Yang lolos Lupa antara Belanda Perancis Atau Ya sekitaran itulah Kalau nggak salah Belanda Perancis Atau Belanda Italy Aku lupa ya Tapi Rumania Nggak kalah disitu Wow Dan Belanda Kalah Belanda nggak lolos ya Belanda nggak lolos Rumania nggak tau Terus Disini Inggris sama Belgia Udah Ya nggak tau nih Peringkat tiganya Ini minus 1 Minus 1 juga Minus 4 Wells Berarti nggak lolos 0 Udah Oh Wells Mungkin nggak lolos sih Loh Oh Oh Ternyata masih pakai format yang lama Oh Oke Berarti belum-belum format yang baru Kalau format yang baru kan Udah sampai grup F 6 grup Sekarang cuma 4 grup Berarti ya sudah Berarti Ya lolos ya ini Sweden, Spanyol Portugal, Jerman Italy, Perancis Sama Inggris, Belgia Terus di Perempat final Jerman lolos Italy lolos Portugal lolos Dan Perancis Terus disini Jerman Menang Tas Itali Eh ini aku juga kok kayak Fit Ulangan kapan Ya ini ya Nggak tau lah Pokoknya lah Oke dan Portugal Portugal juara Oke Oke ya Oke ya Oke sudah ya Nah sekarang gini Kita mulai bahas mengenai masalah transfer Teman-teman ya Jadi aku juga sudah nge-scout Back kiri Nanti kita lihat dulu teman-teman ya Nah sekarang kita ke center dulu Jadi terima kasih juga Buat kalian semua yang sudah Ikutan saran teman-teman ya Jadi aku sudah baca semuanya Dan sekarang saatnya mempertimbangkan Jadi gini Kemarin dari saran kalian Yang masuk itu Rata-rata saran itu Antara Gravenburg Kamavingga Dan Renato Sanchez Nah Sebetulnya Cuamen itu bagus ya Cuma Harganya menurutku terlalu tinggi Jadi dia Kisaran antara 122 minimal Kalau nggak usah Minimal 122 Jadi itu kayaknya bakalan sangat-sangat Terlalu buang-buang uang menurutku ya Dan Kalau nggak salah Dia itu barusan pindah juga Jadi Nah tuh Over accepted Accepted kan dari Liverpool Jadi barusan dibeli via Real Jadi kayaknya ya Nggak salah ya Nah Sekarang gini Sebetulnya ya Antara mereka bertiga Gravenburg Kamavingga Dan Renato Sanchez Itu menurutku Sebetulnya sama-sama bagus semuanya 11-12 lah Dari segi harga Dan dari segi Kualitas itu Sebetulnya semua 11-12 Untuk Gravenburg memang agak mahal ya Untuk Sebetulnya dari segi usia Dan dari segi Skill itu Mering-mering sama Kamavingga Cuma Dia agak lebih mahal Cuma menurutku Dia layak juga Di harga segitu Karena dia dari segi skill Juga bagus Cukup rata juga gitu Kamavingga Ya bagus semua Dari segi skill Nggak usah dilakukan lagi Cuma gini Jadi gini Aku akan coba Jadi kira Kamavingga itu Harganya 73 Kalau aku jadi beli Kamavingga Aku kan tawar 73 Sedangkan kalau Gravenburg itu Otomatis aku harus tawar minimal 99 Bahkan 100 Karena dia sekarang ini posisi Sudah dapat tawaran Dari Lazar City 99 juta Jadi otomatis Kalau kita mau menyanyi Harus samain Paling nggak Nah untuk Renato Sanchez Itu Aku tawarnya itu Paling nggak aku coba 76 juta dulu Nah sekarang gini Kayaknya aku akan pilih Renato Sanchez Jadi gini Aku kan tawar dulu Renato Sanchez Kalau sampai nggak mau Berarti aku coba langsung beralih Entah ke Gravenburg Atau ke Kamavingga Jadi gini Kenapa kok aku pilih Renato Sanchez Soalnya gini Menurutku gini Milan itu tuh objektif Yang musim lalu Itu kan istilahnya itu Untuk memenangi Juara Liga Untuk Scudetto Tapi gagal Bahkan gagal total Aku bisa bilang Sebut Milan tuh gagal total Musim lalu Jangankan Scudetto Untuk ke Eropa aja Mereka nggak bisa Peringkat 8 bahkan Itu istilahnya itu Bukan habitat aslinya Milan Yang istilahnya Milan tuh sebagai Rusia tuh sebagai klub Yang Raksasanya seri A Yang Istilahnya itu Mendominasi papan atas Bersaing dengan Inter Dengan Juventus Dengan AS Roma Seperti itu Dan lain-lain Tapi Milan malah Justru terperosok Di papan tengah Nah musim ini pun Juga sama Istilahnya itu Beban berat Di pundak Ramos Pastinya Harus Dituntut Untuk membawa Milan Kembali ke papan atas Nggak cuma itu Tapi juga Scudetto lagi Sedangkan Ramos pun Juga punya Sesauh ini Track recordnya Cukup buruk Gagal Belum Iya setelah gini Prestasi Ramos Bagus sebetulnya Tapi Untuk masalah Trophy Atau istilahnya itu Gelar Itu Ramos Sejauh ini Track recordnya Cukup buruk Nah makanya itu Menurutku Kita betul-betul Berusaha membangun Squad juara Di sini ya Jadi Nah Kenapa Kalau pilihnya Renato Sanchez Karena menurutku Sudah Lebih matang Ini juga sama Seperti komentar kalian Salah itu Aku lupa siapa Tapi ada yang komentar Seperti itu Jadi kayak Milan dulunya Itu juga cari Pemain-main yang matang Betul sih Emang dari zamannya Ancelotti kan Belia ya Kita tahu yang Starting 11 nya kan Kayak Pirlo Sidorf Ambrosini Kakak Tuso Yang sudah Betul-betul matang Sedangkan untuk Renato Sanchez Menurutku Bagusnya gini Dia Sudah matang Tapi usianya Belum yang Istilahnya Belum yang 28, 29, 30 Sedangkan waktu itu Milan yang waktu itu Yang sekitaran Tahun awal 2000an Itu Usia-usianya itu Yang matangnya Sudah betul-betul Matang banget Yang sudah sekitar 28, 29, 30 Nama-nama seperti Kakak Waktu itu sudah 28an Terus kayak Sidorf Itu sudah sekitaran Segitu Sedangkan Renato Sanchez Menurutku Betul-betul Kayak di usia Kemasan 26 itu Ideal banget Usia ideal Bagi seorang Pesipak bola 25, 26 itu Ideal banget Ini Aku lihat dari segi ini ya Kita lihat ya Dari segi harga Sama kayak Kamavingga Memang usia Lumayan Agak terpaut 5 tahun Tapi kita lihat tuh Disini Kalau lihat tuh Sudah 80an Semua bahkan Yang 70an itu Cuma Interception Sama attacking position Lainnya 80an Bahkan ada 90 Samila 90 Terus Sudah layar 80an Semua Bahkan lampuan Puluhannya tuh Juga banyak 80an gemuk Setelah kayak Balance 89 Agility 86 Akselerasi 86 Lumayan Terus disini ya Nah disini juga Banyak 90 Ball control 92 Dribbling 93 Short power 89 Jadi lumayan Banyaknya 80an Sedangkan untuk Kama finger Itu bahkan Masih ada yang kuning Nah disini Masih ada yang kuning Dan selain itu Beberapa masih 70an Kayak disini juga Kita lihat tuh Yang 70an masih lumayan Ada akselerasi 70an Balance 70an Jumping 70an Strength 70an Terus Interception Attacking position Vision Juga 70an Jadi Dan beberapa 80annya masih 80an Kurus Istilah seperti itu ya Kayak Composure 81 Aggression Masih 80 pas Terus Ya masih gitu Jadi kayak dari segi skill Menurutku lebih matang Renato Sanchez Dan menurutku Itu yang kita butuhkan Untuk Ya paling gak Menurutku Kita harus membangun squad Yang bisa bersaing Dengan tim-tim lain Nah oke ya Jadi sekarang Aku coba tawar dulu 76 Coba aku kan tawar dulu Disini Kalau ini gagal Aku langsung Beralih ke pemain lain Seperti itu ya Oke coba nanti Aku gak tau Kalau gagal Gak usah dipikir dulu Aku lihat dulu nanti ya Nanti kita tawar dulu Renato Sanchez Aku coba tawar Harga 76 langsung 76 Ya coba ya Segini ya Yuk Mau gak nih Jurgen Klopp Kita nego lagi Jurgen Klopp Waduh ini saya balas dendam nih Kemarin dia Mau beli siapa tuh Aku lupa ya Aku gak mau ya Mahal banget Woy Mahal banget Bentar 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 Aku naikkan dikit lah Jangan segitulah Klopp Jangan balas dendam gitu loh Itu 18 Naiknya jangan Jangan Keterlaluan gitu dong Ayo lah Aduh Ini mulai nih Ya gini ya Kalau memang Dia gak mau Aku akan beralih Gitu aja Tapi aku gak mau Kalau 106 gak mau aku Aku coba dulu Aku masih coba dulu Sampai dia betul gak mau ya Bentar 80 Aku coba nangin lagi Ayo Klopp Yuk 80 lah Yuk Ya Dia ngotot temen-temen ya Kayaknya dia sudah mulai kekelian kesabaran ya Aku coba lagi lah Gini lah Mungkin terakhir kali 85 Bentar Bentar Eh salah 85 lah Udah Ayo lah Klopp Yuk Keman 85 Oke Enggak mau ya Klopp gak mau ya Sudah Berarti aku akan Berarti bukan jodohnya Sebentar Sekarang aku harus mikir nih Enaknya Gravenberg Atau Oh ini di stall ya Kayaknya Sama Klopp Di stall Kalau gak salah nih Nah Di stall Kayak ditampung dulu Kayak bukan ditolak Sebenernya Kayak dipikir dulu Kayak Liverpool memikir dulu 85 Gimana enaknya Mungkin Aku tahu Mungkin dia sudah kehilangan Coameni Jadi dia Mereka Mereka Masih mikir Mau cari penggantian Siapa Kan gak mungkin mereka Kehilangan 2 center Sekaligus kan Tapi gini Aku mungkin Enaknya gimana ya Aku juga coba Tawar dulu deh Menurutku Aku coba Tawar dulu aja Oh Atau sebaiknya Tawar semuanya dulu ya Bentar Sekarang antara Kamavingga Atau Sama Gravenberg Bentar Bentar Kamavingga Yang jelek itu siapanya Finishing Heading Yang penting itu Oke Kalau Gravenberg yang jelek Aggressionnya Gravenberg ya Wih Lumayan parah loh Aggressionnya 56 Oke 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 Kayaknya aku lebih sederhana Kama Finger Soalnya gini Gravenberg itu tuh Untuk dipertahannya Agak kurang Jadi kayak dia Lebih Pisah Tapi tuh lebih sederhana Menyerang Jadi itu standing tacklenya Cuma 89 Eh sorry 69 Selling tackle 65 Heading akurasi Juga sama buruknya Dan aku kurang suka Sama aggressionnya Kayak Rendahnya Lumayan Menurutku Rendahnya lumayan Keterlaluan 56 Masalahnya Jadi kayak dia nanti bakalan Istilahnya cenderungnya Agak malas-malasan Di lapangan Jadi kayak agak Tidak terlalu agresif Sana-sini gitu Dan dia juga mahal Kayak mungkin aku cenderung Ke Kama Finger Nah agresinya tinggi Cuma emang Untuk tingginya Emang lebih Nganu Lebih tinggi Gravenberg Jadi itu heading Heading-heading Dia lebih tinggi Tapi cobalah Aku coba ke Kama Finger dulu Aku coba tawar 73 Tiga Oke Nego lagi Sama Ancelotti Hah Display resist Enggak lah Enggak lah Mahal banget 167 Enggak nego aja Enggak mungkin Enggak lah Oke Nego sama Ancelotti lagi Tenggaknya Muternya ke situ aja ya Klop Ancelotti Oke 70 Yaudah lah 74 gitu ya Tadi kan soalnya 73 sekian kan 74 lah Oke ya Yuk 74 Ayo Ancelotti Nah Gini kan enak gitu loh Realistis gitu loh Eh gini Emang namanya beda sih ya Namanya Kalau udah Kita ada relasi temen ya beda sih Mungkin klop tadi Mesti agak ada dendam Karena waktu dulu Dia tawar siapa ya Aku tolak ya waktu itu Aku lupa tawar siapa sih Kemain kita ada Yang waktu itu aku Ngotot Enggak Enggak tolak Oh Cancel beba Kalau salah Ya Jadi Sekarang tapi Gini Aku gak tau ya Aku belum akan Ambil keputusan dulu Aku tunggu dulu Renato Sancheznya gimana Nah Aku akan Stop juga ya Tunggu dulu Oke ya Sudah ya Nah sekarang kita bahas malah Back kiri dulu Jadi gini Back kiri Itu juga sama Jadi aku rencananya tuh Aku berusaha Cari yang Kalau bisa Yang untuk Istilah itu Kita bisa bersaing gitu Nah Dari semuanya itu Ini semuanya Bagus semua sih Tapi setelah Kalau ngomong yang mau Paling bagus ya Renan Lodi Kita harus ambil Renan Lodi Karena Ya menurutku Paling matang Ini menurut-menurut Kayak Renato Sanchez gitu Dilihat tuh Semuanya sudah cukup matang Dari segalanya Menurutku cukup matang Untuk Lodi Berbandingkan misalnya Kayak Yang kedua Menurutku lebih mending Antara Malaysia Atau Owen Windal Aku lumayan tertarik Sama Owen Windal ya Owen Windal cukup bagus Dengan harganya Paling murah sih Malaysia Kalau kita mau cari yang murah Dan Skill cukup bagus Malaysia Jadi kalau Windal kayak gini 44 mungkin Ketegangan sekitar 56 Nah Skillnya kayak gini Untuk Owen Windal Jadi sama bagusnya Kalau skill-skill Ya 11-12 lah Semuanya tuh 11-12 Karena juga overall Juga 11-12 Sebetulnya aku pengen Ambil Luka Nets Tapi Kembali lagi Kayak aku Kembali lagi Kali ini Betul-betul kita butuh Squad suara Kita harus betul-betul Memperbaiki Meskipun Kalau kita ambil Luka Nets Menggantikan Alex Moreno Itu juga Bisa dibilang Cukup memperbaiki juga Soalnya Dari segi usia Alex Moreno Tidak bisa berkembang 79 Bakalan Menurun terus Terus dengan Luka Nets Kalian tahu sendiri Dulu datang berapa ya 70-an Terus 10 berapa Aku lupa ya 73 atau 75 Luka Nets ya Terus sekarang Saya sampai 78 Ya dia masih bisa berkembang Tapi kan Kembali lagi Kita juga butuh Istilah itu Memberikan Langsung Memangnya Bisa memberikan dampak Soalnya kita kan Disini gak Bukan terus Sampai 5 musim 6 musim Di Milan ya Jadi mungkin Ya mungkin 2 musim Mungkin di Milan ya Makanya itu Mungkin Aku coba ya Aku kan tawar Mungkin aku coba ke Renan Lodi Dulu teman-teman ya Renan Lodi Kalau gak mau Mungkin aku antara Istupinian Eh sorry Malaysia Ini agak murah Kalau Malaysia Cuma 38 Nah Atau Ini juga murah Istupinian juga Lumayan murah Tapi aku Lebih bisa turun ke Malaysia Malasia Karena Malasia Apa namanya Umurnya Lebih mudah 2 tahun Dibandingkan Istupinian Oke ya Aku kan tawar Renan Lodi dulu aja Eh Salah Salah Oh ya Gak apa-apa Aku tawar dulu aja Sama Coba aku Tumbalkan Aku kasih Itu Siapa namanya Alex Moreno Karena menurutku Aku butuh Menumbalkan Alex Moreno Soalnya kalau gak Itu nanti bakalan terlalu Surplus pemain kita Oke ya Kita tawar dulu Player swap dulu Fullback Alex Moreno Oke aku kasih Alex Moreno Aduh Oke Gak enak ya Nego sama Dego Simeone Itu kayaknya Gak enak Soalnya kayaknya Hubungannya Gak yang terlalu Bagus-bagus Banget ya Bentar Berarti Dia tadi bisa Kepet ganggar-gaggar Bapak sih Aku lupa Temen-temen ya Aku coba Dia kepet ganggar-gaggar Bapak sih Aku coba Tawar 60 ya 60 gini ya Oke Coba aku Kayak gini 60 juta Plus Alex Moreno Oke Coba ya Sulu Mau temen-temen Oke Oke Mau Yaudah Sebentar Sekarang itu Untungan dulu sih Cukup ya Uangnya ya Uangnya cukup ya Tunggu 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 Cukup sih Kayaknya sih Tracer budget kita 193 kok 193 Cukup sih Tadi 60 Cukup Masih sisa bahkan Masih bisa beli Striker lagi Tapi ya Agak budget ya Cukup sih Apalagi kita mau Ambilnya Kamavingga aja Kamavingga Jadi lebih Hemat lagi Jadi sekitar 130 130-an lah 130 berapa Gitu ya Berarti kan masih Sisa 60-an 50 sekian Boleh-boleh nih Oke lah Jadi gini dulu aja Aku yang aku Realisasikan Justru malah ini Dulu aja Lodi dulu Lodi akan aku Realisasikan dulu Lodi itu Yaudah Yuk Kita akan nego dulu Sama Renan Lodi Lumayan Dapet Bagir yang cukup Cukup Powerful kita ya Renan Lodi Yes Ya kayaknya Fix Aku kan main sekali aja Soalnya terlalu lama Kalau aku Soalnya kembali lagi Masih berusaha transfer Soalnya ya Krusial lah Krusial Sejelas kamu harus Krusial 4 tahun 5 lah Sekali ya Nanggung Kamu masih muda juga kok Masih 26 tahun Cukup Yes Oke Accept Loh ya mau Dia Malah menurunkan Gajinya jauh Wah lah ini keren Bagus ini Dia di atletico Digaji 88 Ribu Sekarang malah Minta 59 ribu Saini sama bonusnya 550 10 kali kelicit Tambah 800 ribu Yaudah lah Gak apa-apa Oke lah Accept langsung Gampang Negosiasi berjalan dengan Sangat-sangat cepat Yes Mantap Renan Lordi Saya resmi bergabung Kamu maafi gak ya Aku stall dulu aja ya Sebentar aku stall dulu Kita lihat dulu Earlier in the year We set out To increase our budget We now receive Oke Kayaknya ada yang sudah Reduce nya sudah 98% ya Oke oke Bagus Bagus Ya ya Mantap Mantap Ya udah Garabung berarti Udah gak ya Pasti gak ya Mungkin aku A6 Mungkin ya Mungkin ya Dan Bentar Aku edit Nomor nya dulu Untuk Renan Lordi Atau nanti sekalian aja ya Kalau sudah datang Sekalian ya Satunya ya Oke lah Aku mungkin skip dulu aja Kita lihat nanti Kalau ada tambahan Berita-berita lagi ya Bentar Sekarang aku lagi dilema besar Aduh Akhirnya Jurgen Klop terima Tengah ya Jurgen Klop terima Dan Kamavingga Sekarang juga Langsung Langsung Aku belum nego Agenya langsung Mengejar kita Untuk Ayo langsung Nego Kontra Aku bingung sekarang Ini kita Aku harus betul-betul Pilih ya Mau Jadi mau Renato Sanchez Atau Kamavingga Harganya terpaut Tadi berapa sih Kamavingga 78 juta lah Mungkin terpautnya Eh Gading Berapa ya Gading 74 Berarti Tadi 74 Berarti 11 juta Terpaut 11 juta Bentar Aku lihat dana dulu ya Masih Masuk ya dana nya ya Office Dananya bisa ya Bisa sih Masih bisa sih Dananya sih Kita sekarang ini 132 Kalau aku 85 Itu berarti Kira-kira Bentar 52 Kurang 5 Berarti Sekitar 40 52 47 Berarti 47 Sekian 47 800 Kurang lebih lah ya 47 800 47 800 Sebentar Kalau aku mau beli striker Aku mau beli striker Jual Raul Jimenez Tunggu Raul Jimenez dijual Dia laku berapa Raul Jimenez 15 jutaan 47 Tambah 15 Berarti 57 62 62 Bisa beli siapa Nah Bentar aku cek dulu Sekitar 62 juta Tapi mungkin aku Belum tentu akan Aku sudah nge-scout kemarin Tapi kayaknya tuh Masih scouting yang Striker yang bagus-bagus Sedangkan aku kayaknya Mau ambilnya striker yang Yang muda aja Yang agak-agak Gak terlalu mahal Gitu tuh Yang gak kayak gini-gini Yang agak Agak murah aja Harga-harga ya 30 gitu 30-an mungkin Kira-kira 30-an juta Mungkin-mungkin Luku ini kayaknya Di luar budget Semua Terlalu mahal Semuanya Nah Kayak mungkin kayak Kayo Jorge Misalnya gini Nah Atau kayak Esposito Sebastiano Esposito Nah ini mungkin Luku Oke Ambil yang gini-gini Arnaud Kalimuindo Aku mungkin cenderung Yang gini-gini Yang masih muda Potensial Harga gak terlalu mahal Bisa sih Berarti yaudahlah Gini-gini Jadi aku kembali lagi Ke target awal ya Aku akan Mas itu Ke Renato Sanchez aja Soalnya Melihat kita butuh yang Kita butuh yang Apa namanya Squad juara Yang sudah matang Kayak Lodi kan tadi kan Sudah matang Secara pemain itu Dia sudah matang Jadi aku akan ke Renato Sanchez aja Krusial Pastinya Kamu krusial Oke 5 Mau gak Masih muda Ya oke ya Accept Oke Salary Waduh lah ini Kalau ini kayaknya Gak bisa kayak tadi sih Aku harus tawarnya 16 Mungkin aku lebih sedikit lah 166 Gitu kali ya Nah Oke Dan ini Aku kasih Berapa ya 200 1000 Mungkin Oke ya Udah ya Coba yuk Renato Sanchez Tapi gak salah sih Kalau gak mau Kita bisa langsung Ke Kamavingga sih Oke Udah Mau Berarti ya sudah Beres Resmi Deal Kita dapet Renato Sanchez Dan Renan Lodi Tengoknya Dua Dua Suntikan tenaga Sangat-sangat Bagus dari AC Milan Dan Kamavingga Cara cancelnya gimana ya Aku harus cancel Soalnya Yaudah Biarin aja Di PHP Kasian Kasian Di PHP Tapi Gak bisa cancel Gimana Apa kita harus Masuk ke nego Langsung di end Gitu Yaudah lah ya Sekarang aku akan atur Apa dulu ya Aku akan atur Untuk Nomor Punggungnya dulu Untuk Siapa namanya Lodi Lodi Jangan 3 Yang pasti Lodi Nggak Nggak 6 8 Siapa sih 8 Tonali 7 Leao 11 Dahpe Begaz Terlancur Yaudah lah Berapa ini Primpong 19 Kamada Yaudah lah Kasih nomor besar Kalulu HG Lasetich Renato Sanchez 23 Eh Lodi 23 Atau biar Renato 23 Atau biar Renato aja yang 23 ya Lodi 26 Yaudah lah Lodi 26 Nggak apa-apa lah Oke Lodi 26 Renato Sanchez 23 Udah cukup bener ya Ya KS Kuatnya sudah lumayan oke sih Tinggal Striker aja sih Mungkin aku coba akan langsung ya Jadi gini Kembali lagi kayaknya mungkin ini akan aku jual betul untuk Raul Jimenez Soalnya menurutku Yaitu selain dia secara off-road saya turun Dia tuh nganu apa namanya Posisinya Gaya bermainnya Itu tuh Tipikalnya mirip banget sama Lasetich Jadi kayak menurutku percuma Jadi mendingan aku Akan Jual dia Itu dulu Aku mungkin Nggak akan Lakukan transfer sekarang Ini Udah Itu dulu aja Dan sekarang Akan aku skip aja Sampai kita langsung main Lebih spesial Di round one ya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton 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 Bahi dengan ben spinning Terima kasih telah menonton Tau basit lagi kan Oke nice Keren Salah passing tadi Terunits Awas awas hati hati Waduh ini upamikano kok malah cedera Waduh Aku harus ganti nih Kapan cederanya ya Tiba-tiba kayaknya gak kena tackle Gak apa-apa bisa cedera gitu Salah salah Tuh Salah 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 Bentar bentar Lah kok bisa cedera sih Apa ada Apa tadi ya salah Oke lah Mati yang kaldara akan turun Menggantikan Upamikano Semoga gak lama ya Harusnya gak sih Dashuki tadi dari Samu Kasteo ya Mantan main kita Tunggu ya tadi Masih jadi tepis oleh Van der For Ya itu dia Sayang sekali Upamikano harus Diganti lebih awal ya Ayo dong Kita mainnya masih kurang Bagus nih Tampel 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 Weh Kosong Bro Masih kurang bagus Mainnya kita masih kurang bagus ya Betul-betul kita masih Berusaha mencari-cari Bentuk permainan terbaik ya Oke sini-sini Pasin disini Lodi Masuk Oke Kamada Kamada Masih Kamada Oke nice Nice Oke kembali ke Kamada Salah tadi Salah kontrol dari Kamada Dibuang oleh Amian tadi Dan corner sekarang Sudah menit ke 32 Tapi Belum ada goal yang tercipta Passing Heading Sayang sekali Bagus tadi headnya Keras Tapi Masih bisa di Block tadi Rapids Sini dulu Lodi Tonali Masih Tonali Sini dulu Tuwinter Crossing Masih gagal Sini dulu Oke nice Sandri Tonali Oke Kronis Kembali dulu ke Tonali Kembali lagi ke Kronis Mencari teman Masih gagal Saya sekali Oke CDK Maju Kronis Masih bisa ditepis Tadi liat Profedal Corner lagi Sekarang Shooting dari Kronis Tadi Masih bisa ditepis Eh bukan Profedal Ini kipar mereka Bukan Bukan Oke corner lagi Kamada umpan CDK Tadi Umpan Oke Winter Kemana Bulanya Oke nice Sini dulu Amankan dulu Masuk Oke CDK Keras banget Tapi saya sekali Masih melambung Tadi shooting kaki kiri Dari CDK Cukup keras Tapi melambung Tipis Sayang sekali Masih belum beruntung Masih mencari-cari Goal pertamanya Oke B Ya selesai Babak pertama Dan masih kosong-kosong Performa kita Belum terlalu membaik Coba aku kan Lakukan perubahan Di babak kedua Aku kan coba Strateginya Ya ini guys Slow day At the office Tuntutan besar Pastinya Karena dia top score Musi melalu Oke Selain Sementara ini Udinisi menang Atas Leke Dan bulunya Menang atas Monza Lion juga masih imbang Bentar Sini akan coba Ganti dulu Ininya mungkin Taktiknya Aku coba Ini akan Ke possession Aja Nah seperti ini Aja Oke ya Ya itu dulu aja Dan statistik Kita lihat dulu Di babak pertama Oke penguasaan bola Kita unggul sih Untuk penguasaan bola Cuma tapi peluangnya Tidak terlalu banyak Ada sih Cuma tapi ya itu Cukup berimbangan Bahkan spesial lebih Lagi-lagi itu Kita banyak off target Kayak kemarin Ada shot Tapi itu banyak off target Oke passing Lumayan Passing lumayan sih Tapi ya itu Juga supply ke depan Masih agak kurang Masih agak kurang Suplai ke depan Oke lah Coba kita lihat Dengan position Gimana Semoga dengan position Semoga kita bisa Lebih Lebih bisa mendapatkan Peluang ya Oke Empan Gap bisa diamankan Sini dulu Runets Rebits Passing sini dulu Oke Tonali sekarang Passing sini tonali Empan Kembali dulu Oke nice Oke CDK Sini Maju Oke nice Nice Shooting Yes Akhirnya Daichi Kamada Berhasil membuka Keunggulan Milan Di awal Babak kedua Setelah menerima Asis dari CDK Sepertinya ya Siapa ya PS CDK Sini kita lihat dulu ya Oke akhirnya Kul itu datang juga Asis dari Asis dari CDK ya Dan Daichi Kamada Nice shooting Menyilangnya Berhasil menjepul Gawang Space ya 1-0 Sebentar ini kita Unggul Basit Lumayan Gainasi Bener-bener Lumayan Terganggu Walaupun Nggak ada Merah-merah ya Tapi sekilas itu Hitam semua Soalnya Sama-sama Hitam 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 Dan Respon Dari Spezia Oke Awas Jaga terus Solan K David Solan K Oke Nice Tapi Bule masih bisa Mereka kuasai Mulai menyerang nih Mereka nih Telen Oke Awas Hati-hati Tempel dulu Tempel dulu Tumpan Ketengah dulu Terus Menyerang Menyerang Tempel dong Jaga-jaga Awas Masih Ketak-hati Ketengah Oke Nice Nice Gak bisa Sabar-sabar Sini dulu Sini dulu Oke Bagus Bagus Ah Wasit Aku kira itu Tadi Rekan Aduh Aku kira itu Rekan Steam Ternyata Wasit Sini dulu Sini dulu Nah Wasitnya tuh Aduh Gak inap banget Eh tadi Barusan aku liat lagi Kayak Aku kira Rekan Steam lagi Tadi Oke Rabbit Sini dulu Kemain dimana-mana mereka Oke Lu Bisa dikotong Hati-hati Awas Awas Empan Kiri dong Kiri dong Jaga dong GLC sekarang Oke nice Maju-maju Oke 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 Bagus Oke Terus Terus Antirebi sekarang Antirebi sekarang CDK Lagi-lagi Masih mencari-cari Goal Kepencet Kalau ini ya Aku kepencet Masih itu aku mencari-cari Mau kotak Mau shooting Tapi masih kepencet Dan Masih mencari-cari Goal pertama Iya ini aku kepencet Yang ini ya Bentar Saatnya Ganti main dulu deh Kronits Kayaknya cukup ya Mungkin akan turunkan Pobega di tengah Ya Pobega Turun dulu aja Yes Oke Belum dapat ya Goal pertama dari CDK Kita masih terus mencari-cari ya Peluang ada padahal Semoga dia gak jadi flop ya Harus tenang dia Jangan sampai dia tertekan ya Soalnya memang itu Gak mudah pastinya Karena dia Pertama Dia top score Yang kedua Dia menggantikan sosok Richard Lisson Itu pastinya Beban berat Di puda Deket lahirnya ya Oke Nice Nice Wey Wey Sit Ayo lah Oke Awas Awas Masih terus kutak-kutik mereka teman-teman Berhasil Berhasil pastinya Eh Eh Uh Baya Baya Oke tonali Sedikit Yuk Bagus pastinya The winter Wey Eh Sit Ayo lah Wey Kenapa diapelanggarnya lagi Ditabrak loh Wey Bulanya di belokkan kekiri Terusnya ditabrak loh Wey Ayolah Berat sebelah nih Kenapa gak pelanggaran terus sih Dari tadi Eh Masihnya sih Masa tadi The winter tuh Menghindari kekiri Dia ditabrak Pelanggaran lah Harusnya lah Medi Boleh lah Medi masuk Gantiin kamada Medi masuk Gantiin kamada Oke Udah Itu tulisah Ya Kenapa gak pelanggaran ya Oke Dan Magiru masuk Menggantikan Bastoni Tersisa kurang lebih 8 menit lagi Teman-teman ya Oke Seri dulu Tonali Pasti pada Medi Oke Kembali ke Sandro Tonali CDK Loh Gak nyampe Pastinya Sayang sekali Oke Nice 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 Langsung Pada CDK Medi Gak bisa Cari teman Sini dulu Weh Gak bisa Sini dulu Medi Sen Pobiga Masih gagal Pobiga Oke Nice Nice Oke Bagus Masih gagal Mereka Ngotok banget Hati-hati 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 Off Gak off Gak off Oke Magiru Hati-hati Hati-hati Oke Bagus-bagus Bagus-bagus Bagus Ya Selesai Secara performa Aku masih belum puas Dengan Para pemain kita Rasanya Kayak masih Kita harus Lebih meningkatkan effort Kayak kurang effort Dan juga Di depan CDK Masih belum beruntung Jadi kayak masih belum Klik Soalnya kita juga terlalu banyak Melakukan pergantian pemain Jadi kayak Aku menurutku Secara permainan tuh Masing-masing tuh Kayak belum klik Kayak belum tahu Satu sama lain harus gimana Istilahnya itu kita masih Butuh waktu Untuk membiasakan Diri satu sama lain Oke Tapi mungkin Untuk strategi Mungkin aku akan Tetap seperti ini Mungkin teman-teman ya Mungkin aku belum Berencana untuk mengganti Strategi Formasi Dan lain sebagainya Menurutku masih Cukup oke Jadi biarkan Gimana pemain Harus bisa mulai Beradaptasi dengan Strategi dari Sergio Ramos Secara Posisi Kita unggul Tapi yaitu Setelah mereka Setelah mereka Kebobolan Itu mereka langsung Meningkatkan tekanan Langsung Pressingnya tuh Lumayan tinggi Mereka langsung Pressingnya Langsung kayak All over ya Sampai ke depan Jadi kayak Baru kita bawa bola Dari awal Dari dekat Pertahanan kita sendiri Langsung di press Semua langsung Jadi kita ditutup Semua pergerakannya Oke Shooting kayak kita Gak terlalu banyak Di babak kedua Ada tapi Gak terlalu banyak Tambahnya ya 6 shot 3 on target Dan itu Masalah pertama Banyak shooting kita Yang off target Gak passing Sama-sama bagus Dua tim ya Dan defending Oke lah Masih cukup oke Tapi cuma kedandang Juga harus hati-hati ya Di belakang Masih kedandang Masih Kedandang Miss juga Dan kita lihat hasil lain Genua lolos Parma lolos Udinisia lolos Oke Ini berarti kita Langsung lolos ya Mestinya ya Sabar Belum sabar I want him to settle In first Sabar lah Biarkan dia istirahat dulu Gak masalah sih It takes time for a new boy To settle Selas lah Kasih waktu Kasih waktu Kasih waktu untuk semuanya Aku yakin Lodi akan Bisa nyetel Sama tim Kita anu dulu ya Ini kita respon dulu Untuk kronis Oke lah Keep it up Terus ini ada beberapa main Yang sudah berganti posisi Teman-teman ya Eh sorry Ini si Rugiru Nah kita lihat nih Dari LB ke LW Naik Naik gak Oke ya Dari 54 Oke mantap nih 62 Tapi Masalahnya teman-teman Jadi tadi ada Nama-nama baru Itu semuanya posisinya LB Semua teman-teman Agak repot Aku bingung Itu jujur ya Ini lumayan nih Rugiru ini lumayan Bisa diperimbangkan Dan dia Akan Ini bagus Ini lumayan bagus nih Dribbling Shootingnya juga lumayan Passingnya lumayan Jadi mungkin Aku akan kasih ke Whitewinger aja lah Mungkin Whitewinger aja lah ya Atau inverted Whitewinger aja lah Whitewinger aja ya Ya Oke Sudah ya Mungkin sebentar Aku akan next kan Sebentar Siapa tau Kalau ada yang Sudah Ini Orischedule Lanroma ya Oke Apa ya Sudahlah Mungkin teman-teman Mungkin segitu Dula jatuhnya Dari episode hari ini Nanti kita ketemu lagi Senin Senin Nanti jadwalnya Kita akan main Dua kali Aku belum tau Sekali itu dua kali Kita lihat dulu Soalnya Kembali lagi Ini Masih Ada Bursa transfer Aku juga gak tau Ini bakalan Seperti apa Apapun Masih mungkin Siapapun Masih bisa keluar Masih bisa masuk Jadi yang pasti Paling gak Pelawan Fiorentina dulu Tapi Selebihnya Kita lihat Apakah Impoli Akan kita mainkan Hari Senin Atau Selasa Yaudah Kita akan ketemu lagi Hari Senin Teman-teman Jangan lupa Untuk tekan tombol subscribe Like, komen di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Bye-bye